Intro jadi saya sedikit melenceng sedikit karena saya seorang lingkungan Oke jadi saya sangat pernah prihatin dengan keadaan lingkungan saat ini dimana terjadi pencemaran yang cukup parah dimana sungai-sungai sudah mulai terkontaminasi oleh plastik-plastik itu yang menjadi perhatian saya termasuk seperti yang saya katakan tadi bahwa sampah yang numpuk di TPA sekarang ini makin tinggi dan 80% itu setelah saya teliti sama teman-teman di Trashiro itu 80% itu adalah organik nah disinilah ada suatu peluang dimana kalau penyelesaian sampah itu di rumah tangga sudah selesai jadi 80% sudah kita bisa kendalikan yang namanya tumpukan sampah itu dan itulah yang lagi saya perangi dengan teman-teman di komunitas untuk apa menghadapi hal tersebut nah yang menjadi pertanyaan saya di Bali itu sangat terkenal dengan offering atau aturan itu jadi mereka banyak menggunakan apa namanya daun kelapa nah daun kelapa ini seratnya kan tinggi jadi untuk menjadi kompos itu butuh waktu sedikit lama nah adakah yang apa bioaktifator yang bisa mempercepat proses daripada pengomposan itu bukan saja untuk apa daun kelapa tapi untuk sampah-sampah itu biar cepat di jadi kompos nah terus yang kedua itu adalah apa namanya dibawa di Bali juga banyak sekali peternak babi dan jujur saya sebagai seorang lingkungan sedih juga kotorannya itu dialirkan ke ke sungai ada yang lagi ditumpuk begitu saja di got-got lahirnya dan akhirnya itulah menjadi pencemaran lingkungan terutama sungai-sungai kita dan ujung-ujungnya sungai itu akan bermuara ke ke laut dan kita menjadi bagian daripada ekosistem laut itu dimana kalau salah satu yang namanya apa binatang atau tumbuhan yang tercemar di laut itu kita pun akan-akan impactnya gitu nah disitulah saya pingin sekali memanfaatkan kotoran babi itu untuk peternakan cacing mohon penjelasan sedikit tentang cacing sehingga bisa saya terapkan nanti di apa di Bali gitu tentunya terus yang terakhir ini adalah saya sudah membuat yang namanya wish management learning center Apakah bisa saya kalipurasikan aduk padukan dengan BSM atau pertanian ini dan kalau bisa saya akan mengangkat nama BSM di sana karena apa karena ujung-ujungnya ketika kita berbicara masalah lingkungan kalau masalah ekonomi masyarakat itu masih di bawah enggak akan diterima makanya saya akan membuat suatu sistem yang namanya trust the treasure atau bagaimana sampah itu menjadi satu peluang yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat mungkin itu ya dari saya terima kasih Sama-sama Bapak luar biasa oke sampah Bapak Ibu minta maaf bagi orang tertentu sampah adalah masalah tetapi kembali ke dasar kenapa orang tidak mau mengolah sampah karena merasa sampah tidak berharga saya harus katakan jujur yang dirubah pertama kali adalah mindset jadi mereka selalu berpikir masalah sampah itu tidak ada artinya tetapi seandainya setiap keluarga itu punya rasa tanggung jawab dan sampah itu menjadi berkah saya yakin tidak perlu ada TPA tempat pembuangan akhir sampah kenapa kok begitu contoh seperti misal Bapak Ibu seandainya ini bagi Bapak Ibu siapa yang mau cepat terkenal dipanggil presiden atau ditetangi presiden gitu ada enggak kira-kira disini sampah hari ini kan menjadi trending topic apalagi habis ini ada satu program dunia tentang low carbon low carbon itu menekan adanya eh apa untuk gas untuk mengatasi rumah kaca ya pemanasan global dan mencegah gas metan ke udara jadi dari sampah dari kotoran ternak harus diolah supaya apa tidak terjadi pemanasan global yang paling takut adalah Eropa terus terang karena apa pemanasan global membuat es mencair dan membuat banjir di mana-mana perubahan yang luar biasa nah semua itu bisa dikerjakan disini kalau mau jadi orang terkenal adalah mengolah sampah saya minta tolong ketika Bapak Ibu tadi mengolah LRT ini kan untuk awal kan untuk keluarga kita sendiri saya jamin kan enggak akan cukup ayamnya cuma 10 ini aja masih kadang-kadang pakan masih harus beli karena alasannya sering enggak makan di rumah makannya keluar betul atau tidak ini kita satu minggu kadang-kadang masak berapa hari tuh apalagi yang Bapak tinggal berdua kadang-kadang gini kan ah sudah enggak usah masak bu nanti makan di luar kan gitu tau Pak lebih murah betul jadi alasannya enggak enggak punya limbah gara-gara enggak pernah makan di rumah nah akibatnya apa ya enggak bisa pelihara ayam nah tapi seandainya kita cuma limbah sendiri kan enggak cukup ini yang saya ajarkan seandainya satu RT Bapak Ibu Bapak Ibu titipi timba sampah organik ini diolah jadi dua jadi pakan dan jadi kompos jadi pupuk nah ketika satu RT ini kita olah saya yakin ayam 100 indok pun ini bisa-bisa pakan enggak perlu beli kenapa kok pakan enggak perlu beli dengan ayam 100 pun karena limbahnya dipikul orang banyak satu RT berapa kakak biasanya bisa 30 40 kan kalau seandainya setiap hari dapat 40 kilo air cucian beras sama itu pupuk kita melimbah atau tidak pakan kita melimbah atau tidak percayalah tetangga kita ketika tahu kita mungut sampah mereka akan kasihan dengan kita betul enggak kira-kira kasihan sekali sampah aja minta lu bayangkan fair habis minta sampah Bapak Ibu kalau tinggal di perumahan percayalah sebentar lagi kalau Bapak Ibu sudah mulai tanam di dalam polybag ini daerah perkotaan saya bilang perkotaan bukan perhutanan lagi kalau di hutan enggak mungkin punya tetangga soalnya enggak ada limbah di hutan enggak ada sampah di hutan sekarang kalau bilang sampah berarti bilang kota kalau di kota kan rata-rata keluarnya satu enggak punya lahan betul atau tidak tapi percayalah rumah itu enggak langsung mempet jalan kok saya enggak pernah lihat rumah terus di depannya jalan raya itu enggak pernah kok Bapak Ibu pasti ada space betul kan tanamilah space dengan tanaman dalam polybag kita nyebutnya urban farming polybag ini buatkan media yang superfood yang supermedia yang murni isinya kompos dari mana buatnya dari limbah-limbah rumah tangga yang diolah jadi kompos karena apa untuk pelihara ayam di kota kan mungkin cuma maksimal 10-20 ekor lebih dari 20 ekor Pak RT datang bukan bau Pak berisik kalau bau bisa diatasi suaranya ayam enggak bisa dihentikan ayam kalau mau bertelur ya petok-petok kalau pagi ya kuku ruyuk itu sudah hukum alam kalau cuma 12 sampai 10 dipikir hobi tapi kalau sudah diatas 100 itu dipikir peternakan masa di kota mau buat peternakan nah tapi sampah yang ada olah jadi kompos komposnya dijadikan sebagai superfood supermedia percayalah enggak sampai 6 bulan kita tanam di polybag dengan sayur yang bagus-bagus di depan rumah kita tetangga pasti nawari tanah saya jaminin 100% di perumahan sekalipun Bapak Ibu ada enggak fasumnya dikira-kira pasti dibilang daripada cuma diisi bunga lebih baik diisi sayur yang bisa dibagi-bagi betul atau tidak memang cari repot Hai tapi itulah ibadah tapi dengan cara ini saya jaminin 100% Bapak Ibu masalah sampah selesai jadi mengatasi sampah itu bukan membangun tempat pengolahan akhirnya yang besar kalau itu dibangun terus-menerus mah sampah dan makam itu akan menghabiskan tanah jalan satu-satunya yang dirubah adalah pikirannya wasarakat sampah harus dirubah tapi minta tolong Pak harus dibuat contoh harus dibuat contoh seandainya ini ada fasilitator setiap RT itu ada satu-satu-satu yang fungsinya ngolah kompos membuat pupuk disitu tanam yang gampang aja lah caisim bayam kangkung nanti setiap panen masyarakat dikasih satu minggu sekali dapat bonus satu kilo lah gitu senang kok buang sampah ke situ mereka nanti terus yang kedua kalau sudah membuat produksi sayur kita punya superfood ini lebih mahal daripada sampahnya syukur-syukur gara-gara pakan banyak Bapak Ibu terpaksa cari tanah di luar pelihara ayam nanti tetangga dikasih tahu ini lho Pak gara-gara ngasih sampah ke saya saya kasih bonus telur gitu senang gak kira-kira besok kalau ada hajatan lupa ini loh hajatan ini banyak nasi pasti gak usah diundang Bapak Ibu fair percayalah seperti itu karena apa Bapak Ibu kita harus menyelamatkan bumi kalau bumi tidak kita selamatkan celakalah penduduknya karena saya sangat setuju Pak dengan lingkungan saya sangat setuju seandainya program ini Bapak buat jadi kalau saya katakan jujur nyelesaikan masalah sampah harus dimulai dari kesadaran dan tanggung jawab masalahnya orang itu kan sering buang sering buang kan merasa enggak berguna kalau mereka sudah tahu konsepnya tanggung jawab Bapak Ibu Insya Allah orang pasti mau bertanggung jawab Pak sabar buat contoh ya minta tolong terus yang kedua kalau Bapak bilang perkara edukasi dan sebagainya perkara ekonomi ini yang paling penting masyarakat kalau dia rendah pendidikan itu biasanya maaf ya rendah pendidikan rendah ekonomi hidupnya pasti kacau kenapa kok kacau yang membuat dia rendah pendidikan karena dia dulu waktu sekolah malas gak mau belajar betul kan terus yang kedua hidupnya hidupnya pasti kacau kenapa orang yang keluarganya tanda kutif minus itu rumahnya pasti berantakan betul atau tidak barang bagus pun ditaruh tidak berguna betul karena dia merasa semuanya itu tidak berguna tetapi ketika orang itu semakin dia kaya dia semakin rapi karena menghargai sesuatu itu kuncinya disana jadi sebenarnya untuk mengubah masyarakat yang ekonomi rendah yang dirubah adalah menghargai sesuatu termasuk menghargai sampah nah caranya bagaimana minta tolong tidak ada cara lain bukan diajari tapi diberi contoh itu yang terbagus jadi saya minta tolong Pak mulai dibuatkan tempat pengolahannya dulu setelah itu ada yang tekun memang perlu perjuangan perlu pengorbanan karena itu kalau mendapatkan uang susah tapi kalau program ini berhasil yang datang presiden gitu loh Pak itu goalnya seperti itu kenapa Bapak Ibu ini penting sekali ini yang saya juga lakukan saya juga jadi pemungut sampah percayalah sebelum saya jadi ngajar begini saya pernah jadi pemungut sampah Pak satu hari saya bisa mengungut sampah itu satu sampai satu setengah ton loh gara-gara saya sudah terkenal jadi tukang sampah pabrik-pabrik yang punya limbah ikan punya macam-macam itu kirim saya Pak saya punya limbah Pak apa-apa saya punya hatinya ikan saya punya jeruan ikan Oh iya saya senang kepala udang gitu gratis Bapak Ibu kadang sopir saya dikasih sangu sama mereka katanya titip buangkan kan begitu kan padahal mereka enggak tahu mereka jual buang sampah ke saya saya jual 100 ribu satu kilo lebih mahal daripada ikannya begitu tahu gitu dia tertawa ketemu saya Oh pinter hahaha saya minta maaf mulai dari ketekunan terus ke kotoran babi begini ceritanya kalau kotoran babi diolah jadi pupuk saya mau katakan jujur terbagus kotoran babi itu sama dengan kotorannya manusia karena organya babi mirip dengan manusia karena itu bagi daerah tertentu kalau manusia yang anggil susah dikeritau bilangnya seperti karena makanannya organnya hampir mirip tetapi secara faktor sosial itu kan kurang etis jadi bagaimana caranya supaya kotoran babi tidak menjadi problem di daerah-daerah tertentu jadi untuk Indonesia timur mulai dari Bali ke timur itu kan paling banyak babi berkeliaran ini Ambon juga ini Ambon itu bisa seluruh pantai itu isinya babi itu dulu tapi enggak tahu sekarang sekarang masih ada enggak kira-kira masih banyak kan jadi saya lihat di pantai-pantai di Ambon itu paling banyak babi berkeliaran yang dimakan kotorannya orang kadang-kadang nah dari sana Bapak Ibu kalau kita enggak selamatkan alam maka semua akan tercemar bagaimana terbaik terbaik kalau mau buatkan reaktor biogas jadi buat reaktor biogas Pak masyarakat memang enggak akan mau jadi ada yang memang relawan yang mau mengambil itu membuang disitu supaya apa kotorannya ini keluar jadi biosluri ketika sudah jadi biosluri ini masuk ke tanah masuk ke mana sudah enggak bau sudah enggak ada efek kalau bisa diresapkan seperti sepiteng itu yang terbagus tapi kalau Bapak Ibu yang di daerah-daerah kayak di Bali mau pakai kotoran babi untuk sayur asal jangan cerita pembeli Pak ya nanti enggak akan mau juga orang Papua aja yang biasa makan babi saya suruh buat kompos dari kotoran babi mereka juga enggak mau megang Bapak Ibu nah karena itu kalau paling aman buat sepiteng tapi kalau Bapak Ibu tanya pupuknya bagus pupuk nomor satu babi sama manusia itu setara nah kalau untuk cacing gini ceritanya lagi di sana ada air mengalir Pak ada sabah kira-kira sungai sabah sawah sawah di Bali kan terkenal dengan sabak ya cuba suba ya subanya ini kan begini satu meter persegi itu butuh kotoran babi satu kilo satu meter persegi kotoran babi segar Bapak taruh diatas kemudian level kedua ketiga ini Bapak baru kasih cacing seandainya cacingnya cacing sutra Pak ya kita bicara cacing sutra ini kalau Bapak mau belajar lebih khusus ke cacing datang ke Klaten di Klaten di Klaten banyak di Sukoharjo juga banyak di sana Bapak Ibu sewa tanah seribu meter yang dekat dengan dengan kandang babi seribu meter itu bisa 200 juta per tahun kenapa kok bisa mahal karena dipakai produksi cacing sutra cacing sutra kalau disebelah kandang babi apalagi harus syaratnya ada air mengalir Pak ya harus ada air mengalir nah begini yang atas ini cuma dikasih kotoran babi per meter per hari satu kilo sudah enggak usah ngasih makan tinggal Bapak kasih cacing disini setiap hari panen selamanya panen kalau lubrikus tidak bisa seperti itu saya lebih senang daripada lubrikus lebih bagus cacing sutra Pak tahu cacing sutra ya cacing merah itu cacing sutra itu harganya mahal Bapak Ibu satu kaleng itu sekarang sudah tembus 50 ribu kalau itu enggak masalah Pak dari kotoran babi ikannya enggak tahu ini najis atau tidak dan percayalah semua cacing sutra yang produksi Jawa Tengah pasti diatasnya kandang babi jadi diatas ada kandang babi di bawah itu pasti sawah untuk pelihara cacing sutra Bapak disini ada saya punya cacing sutra sedikit yang saya kasih makan di belah rumah tangga itu pun mudah berkembang pokoknya dia diberi makan ada air mengalir dia pasti hidup ngeri Bapak Ibu kalau cacing sutra penghasilannya jadi satu petak dengan luas ribu itu setiap hari bisa dapat uang satu juta nap bisa dipahami mudah atau susah kalau cacing gini kalau lu berikut saya tidak sarankan karena air babi panas Pak amoniaknya tinggi ya ok J